Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk teman-teman semuanya Mari kita lanjut ya teman-teman Untuk videonya pembahasan soal mic yang nyetrum itu tadi Karena di video sebelumnya itu durasinya sudah lumayan ya Untuk penjelasan itu sekalian praktek Kalau misalkan kita sambung ke Cara mengatasinya mic nyetrum itu tentunya akan tambah panjang lagi ya teman-teman ya Oke dari segi teori dan teknis sudah dipraktekan ya teman-teman Ya itu permasalahannya ya nanti akan saya jelaskan ya Ini mic ini teman-teman Ini di saat dioperasikan kita tempelkan ke bibir seperti itu Maka itu akan nyetrum teman-teman ya Itu sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang lain ya Kalau di kita sendiri mungkin ya udah biasa kesetrum ya Tapi kalau misalkan orang yang gak pernah kesetrum Maksudnya akan kaget tuh mic bisa dilempar ya teman-teman ya Oke mungkin ada cara-cara lain di luar sana ya Teman-teman bisa tiru juga Ataupun dengan cara seperti yang saya akan jelaskan ini ya boleh juga Eh teman-teman ya Itu sangat rekomendasi banget ya untuk teman-teman praktekan Ya sisi lain untuk inspirasi teman-teman semualah Kalau memang teman-teman sudah tahu cara mengatasinya itu lebih baik Oke yang pertama yang akan saya jelaskan Pastikan kalau misalkan teman-teman menggunakan mic ya Yang mana teman-teman akan sambungkan ke mixer Pastikan mic Apa jack yang terpasang itu jack seperti ini ya teman-teman Biasa disebut XLR ya teman-teman ya Atau ada juga yang disebut cannon ya teman-teman ya Nah pastikan jacknya seperti ini Jangan jack akai ya teman-teman Yang digunakan itu jangan jack pon atau jack akai yang digunakan Tapi jack seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk penyambungannya seperti apa mas Untuk penyambungannya sendiri saya yakin teman-teman semuanya sudah paham ya teman-teman ya Tapi disini akan saya jelaskan sedikit ya Secara penyambungannya untuk jack mic ini Jack mic XLR ini teman-teman Yang pertama yaitu untuk nomor yang terhubung Yang disini ya teman-teman ya Ada nomor 1 nomor 2 dan nomor 1 dan juga ada plat disitu teman-teman ya Disana saya gambarkan sedikit ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini nomor 2 ini nomor 3 nomor 1 dan disini ada plat teman-teman ya Seperti video yang lalu ya ada plat Ini plat ini tujuannya untuk ground terhadap body Oke next Cara penyambungannya seperti apa mas Seperti apa mas Oke disini akan saya buka teman-teman ya Disini akan saya buka dan saya lihat disini teman-teman Untuk penyambungannya itu seperti ini teman-teman Nah ini nomor berapa Nomor warna biru ini Ada di nomor Ayo fokus dong kak Ya pokoknya itulah ya Harusnya fokus ini Yang biru ini teman-teman semuanya Yang biru ini ada di nomor 3 ya teman-teman Aduh ini gak jelas sih Kenapa gak jelas Ya Nah ini 3 ya Ini warna biru ya teman-teman Atau minnya Dan yang nomor 2 ini adalah plusnya warna merah Dan nomor 1 ini adalah groundnya ya teman-teman ya Tembaga yang terkelupas itu ya teman-teman Ini adalah ground dan ini juga ground nih Plat ini ya saya gambarkan tadi plat Nah jadi pastikan penyambungannya itu Yang biru itu di nomor 3 Yang 2 itu adalah plusnya di nomor warna merah ya Dan juga nomor 1 itu adalah ground Nah pastikan sambungan ini Jack yang ini Yang laki-laki ini Sama dengan jack yang perempuan Nah seperti ini ya Pastikan sambungannya sama Jangan sampai yang nomor 2 merah Ternyata disininya nomor 3 warna merah Jangan sampai ya Pastikan sama Ya pastikan sama Ini Saya sarankan kalau misalkan teman-teman menggunakan mixer Pastikan jacknya seperti ini ya Jack XLR ya Supaya nanti Apa namanya Balance ya teman-teman ya Antara min dan plusnya Yang masuk ke mic Oke Ini Yang pertama Yang harus teman-teman pastikan sesuai Udah ya Nggak saya bahas lagi Next Untuk Ini teman-teman ya Mic ini Ini kita ibaratkan disini ya teman-teman ya Ini kita ibaratkan disini Dan disini ini ada saklar lagi teman-teman Atau tombol Tombol geser seperti ini ya Ya Khusus video ini Untuk tombol yang geser seperti ini ya teman-teman ya Nih Saya pertama beli mic ini ya Saya itu yakin bahwasannya Ya ini sudah pasti benar Pemasangannya Karena Ya apa Berikan seperti apa ya Eh tapi ternyata penyambungannya ini Nggak tepat teman-teman Aduh kacau penyambungannya ya Ya itu Yang saya Simpulkan Penyebab Setrum atau nyetrumnya Cengit-cengit itu disitu masalahnya Oke teman-teman ya Disini saya untuk Sepulnya sendiri Sudah saya ganti teman-teman Disini mic asli ya Tapi sepulnya sudah saya ganti Apa itu M2000 ya teman-teman ya Sudah saya ganti M2000 Nah siapa tahu bisa menginspirasi itu teman-teman semuanya Next Untuk tombol yang disini teman-teman Tombol geser Untuk pertama itu ya Pertama ini saya beli Ya Saya cek sambungannya itu Nggak beres teman-teman ya Seperti ini teman-teman sambungannya Ini anggaplah tombol gesernya teman-teman ya Anggap ini tombol gesernya Nah di dalam tombol gesernya ada PCB Ini ada PCB Satu disini Nah ini isinya PCB ya teman-teman ya Tapi disini titik satu dan titik dua Untuk penyolderan kabel Seperti itu ya Jadi gini teman-teman Untuk instalasi Yang Terhubung pertama kali ini Antara jack ini Dan juga tombol ini teman-teman Seperti ini teman-teman Saya gambarkan ya Untuk nomor tiga Ini adalah min ya teman-teman ya Dan ini plus Ya Ini Ground ini nempel ke body Nah seperti ini teman-teman Ya Ground Yang dari sini nih Nomor satu Ini Nempel ke body Ya Body yang disini Nempel ke body mic ya Nempel ke body mic Nah setelah itu Yang nomor tiga ini Ini masuk kesini teman-teman Masuk kesini Dan nomor dua ini Masuk kesini teman-teman Ya Ini spoolnya teman-teman Ini spool Ini spool mic ya Ini spool micnya Jadi yang dari sini Ini masuk sini Minnya Dan ini Ya Ini masuk plusnya teman-teman Nah Nyambungannya seperti ini Menurut teman-teman Salah apa benar ini Seperti ini Sedangkan ini adalah Tombol geser on dan off Nah Dari sini tentunya Antara plus dan min ini Kalau disambungkan Ini di on Kan geser ke atas On Ini akan terhubung dua ini teman-teman ya Dan seharusnya ini Nggak boleh terhubung Terpisah Karena apa Di spoolnya terpisah Masa ini disini terhubung Nah itu kan udah kesalahan jelas ya teman-teman ya Maka Memang sinyal audio masih ada Masih ada Tetapi untuk hasil akhir itu Yang nggak baik ya teman-teman ya Nyetrum teman-teman ya Nah Jadi penyambungan seperti apa sih mas Yang tepat Nah Untuk penyambungannya Sudah saya rubah ya teman-teman Tapi ini tidak saya bongkar lah Akan Tetapi saya gambarkan teman-teman Ini kalau bongkar nanti Ribet lama lagi Tuncanya disini akan saya jelaskan Untuk teman-teman semuanya Nah ini anggap seperti ini ya teman-teman Ini nomor dua Ini nomor tiga Dan nomor satu Ini platnya Nomor satu ini pastikan Nyambung ke Body Ya Sebagai Ground Oke Nomor satu ini nyambung Dan disini ada tombol Teman-teman semuanya PCB ya Sama seperti ini Ya Cara penyambungannya seperti apa mas Nah pastikan yang plus Ini teman-teman ya Yang plus Itu nyambung kesini Ini sepul ya Sepul mic Nah ini sepul mic Nah Yang nomor dua ini pastikan nyambung kesini Dan yang outputnya Ini masuk kesini Teman-teman semuanya Nah ini yang benar Kalau misalkan kita mengibarkan Ini adalah tombol geser Atau seperti saklar Ada input Dan ini output Di saat output di offkan Maka dia akan off Di saat di onkan Maka dia akan on Dan untuk minnya Ini min ya teman-teman ya Ini masuk ke Lemik langsung teman-teman Nah langsung masuk ke mic Ini minnya ya Langsung masuk ke mic Nah seperti ini Instalasi yang benar teman-teman Bukan seperti ini Ini yang tertera Yang pertama kali saya lihat Di mic ini teman-teman Jadi benar-benar Saya pikir itu Pasti gak ada masalah Ternyata kok micnya Masalah cara penyambungannya Seperti itu ya Nah jadi perbaiki Kalau misalkan teman-teman Punya mic yang memiliki Tombol seperti ini Perbaiki dengan cara Seperti yang saya gambarkan Disini teman-teman ya Insya Allah Gak nyetrum lagi lah ya Ini saya pribadi Sudah saya praktekkan Saya tempelkan Itu gak nyetrum ya Oke teman-teman Satu Untuk next selanjutnya Pastikan ya teman-teman ya Pastikan seperti ini Tombol Nomor 2 ini masuk ke sini Dan outputnya masuk ke plus Dan 3 langsung kita arahkan ke sini Ini yang ini hitam ini Ini minnya teman-teman Itu saya langsungkan teman-teman Tuh Saya langsungkan Dan yang merah itu masuk ke tombol dulu Perhatikan itu ya Yang merah itu masuk ke tombol dulu tuh Yang merah Outputnya Baru masuk ke Spool Nah sama seperti ini Sudah saya fungsikan Alhamdulillah Ya normal Saya tempelkan pun Gak ada masalah Oke Jadi untuk mengatasinya Yang kedua seperti itu ya teman-teman ya Yang pertama pastikan Jack ini Sambungannya Terhubung dengan benar Antara laki-laki dan perempuan SLR ini Dan yang kedua pastikan Mic ini yang penting sekali Teman-teman perhatikan Kalau misalkan mic teman-teman Ada tombol geser yang seperti ini Ya Pastikan Instalasi di dalamnya itu benar Ya dibongkar dulu aja Itu benar gak Kalau misalkan memang seperti ini Berarti sudah benar Kalau memang gak seperti ini Berarti ya dirubah aja Seperti gambar disini Oke teman-teman Faham ya Apa yang saya jelaskan Itu sedikit Pengalaman untuk teman-teman semuanya Ya semoga aja Bermanfaat ya Dan dapat diterapkan Kalau memang itu bermanfaat Oke Teman-teman semuanya Mungkin itu saja Yang saya dapat sampaikan Di video kali ini Next video Insya Allah akan saya buatkan lagi Ya teman-teman Tapi Teman-teman sabar nunggu aja ya Karena Waktu dan Kesempatan untuk saya Buat video itu Agak Susah ya Sibuk kerja juga teman-teman Pulang kerja itu capek Jadi ya gak sempat Buat-buat Oke teman-teman semuanya Baru gabung nih Selamat Salam kenal Untuk teman-teman semuanya Baru gabung Yang baru kenal dengan saya Semoga Allah balas dengan Keberkahan Untuk teman-teman semuanya Yang telah bergabung Di sini Yang menambah Subscribe saya Dan tentunya Semoga teman-teman Mendapatkan manfaatnya Di channel youtube ini Oke Oke teman-teman semuanya Mungkin itu saja Yang saya dapat sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada Ucapan yang mungkin Beda dengan teman-teman semuanya Penyampaian saya Yang beda dengan teman-teman semuanya Saya mohon maaf Kesempurna Hanya ada milik Allah subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton